Keuntungannya dalam menggunakan internet, survei ini menjadi lebih ekonomis, menjadi lebih murah, kemudian tidak perlu lagi baik waktu maupun materinya dibandingkan yang biasa kita lakukan. Walaupun Indonesia dikenal sebagai negara yang terbesar, kita yang menggunakan mobile phone, smartphone, tapi ternyata tercatat hanya 64 persen saja penduduk Indonesia yang terhubung dengan internet. Nah untuk pembicaraan kedua, kita akan banyak mendengar bagaimana mungkin selain dengan substansi materi yang dilakukan, dipaparkan, juga sharing terkait dengan pengalamannya sebagai dosen di STIS, terus Sekolah Tinggi Ilmu Statistika, memang banyak lebih berbicara terkait dengan data-data kuantitatif. Oke, saya persilahkan saja langsung kepada para pembicaraan yang kedua, yaitu Mas Tidur Yotri, waktu dan ruang disilakan. Terima kasih Mas Agus yang sudah memberi kesempatan kepada saya pada kali ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat malam, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai riset kuantitatif atau penelitian kuantitatif di era sekarang ini. Dan saya sudah menyiapkan materinya dalam bentuk PPT, mohon izin untuk saya bisa menampilkan PowerPoint, slide PowerPoint-nya. Oke, saya berjudul survei kuantitatif di abad ke-21. Di awal saya akan menjelaskan sedikit mengenai revolusi industri, karena ini nanti terkait sekali dengan apa yang akan dilakukan atau akan dibahas pada poin-poin berikutnya. Seperti yang kita tahu bahwa sudah terjadi beberapa kali revolusi teknologi, itu diawali dari tahun 1784, yang merubah tenaga manusia dan tenaga hewan menjadi tenaga mesin. Kemudian berikutnya berubah lagi setelah diterimukan pembangkit listrik dan motor penggerak. Kemudian berubah lagi di tahun 1999 setelah ditemukannya komputer. Nah, disinilah dimulai istilah revolusi digital. Dan sekarang sudah semakin hebat lagi karena antar komputer sudah terhubung. Nah, semua komputer bahkan sudah selalu terhubung dengan jaringan raksasa secara bersama-sama. Dan bahkan sekarang dengan teknologi terkini bisa melakukan, menciptakan seribu satu sensor yang bisa mencatat setiap pergerakan, termasuk pergerakan manusia. Sehingga banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan di era sekarang ini. Nah, berkaitan dengan itu ternyata sejalan juga dengan kegiatan survei yang ada dari waktu ke waktu. Di awalnya kita mengenal istilah pepi, itu yang biasa kita lakukan, kita mendata atau mendatangi responden dengan membawa questionnaire, kemudian kita melakukan tatap muka atau wacara secara langsung. Kemudian dengan perkembangan teknologi dilakukanlah pendataan melalui telepon. Tapi untuk Indonesia, khususnya BPS, sedikit sekali untuk menggunakan fasilitas ini. Nah, sekarang sudah berkembang lagi dengan menggunakan komputer. Dengan menggunakan komputer, dibantu oleh web atau internet. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh kami termasuk dari institusi yaitu BPS. Jadi, kita sekarang fokus kepada survei yang mengandalkan internet. Nah, keuntungannya dalam menggunakan internet, survei ini menjadi lebih ekonomis, menjadi lebih murah, kemudian tidak perlu lagi baik waktu maupun materinya, dibandingkan yang biasa kita lakukan sebelum-sebelumnya. Kita harus menggunakan pesenar, kemudian harus mengkopi, itu perlu waktu juga yang tidak sedikit. Tapi kalau sekarang jauh lebih praktis. Kita juga di dalam kesempatan, di dalam menggunakan internet, internet juga diberi peluang untuk menampilkan secara audio maupun secara video. Kemudian juga, memungkinkan dengan menggunakan fasilitas internet itu, kita bisa menangani, respon-respon itu yang mungkin kalau berbicara langsung, seperti survei tatap muka itu agak sungkan, agak segan. Tapi karena ini enggak face-to-face, jadi membuat responden mungkin agak lebih leluasa untuk menyampaikan apa yang harus dia sampaikan. Selain itu juga ada hal-hal yang sifatnya agak, bagi responden itu agak gimana gitu ya, tapi dengan kali ini mungkin bisa responden lebih terbuka. Dan selain itu juga dengan survei ini, tidak ada batasan secara geografis gitu loh. Biasanya kalau kita wawancara langsung, kita harus ke tempat tinggal responden, yang kadang secara geografi itu sulit untuk dijangkau. Nah, tetapi ada beberapa batasan yang melekat pada survei yang menggunakan internet ini, yaitu batasan cakupan gitu loh. Nah, seperti kita ketahui, walaupun Indonesia dikenal sebagai negara yang terbesar ya, antara negara terbesar yang menggunakan mobile phone, gitu ya, smartphone gitu. Tapi ternyata tercatat hanya 64% aja penduduk Indonesia yang terhubung dengan internet gitu loh. Jadi, belum semua penduduk Indonesia terkoneksi dengan internet gitu. Nah, itu masalah dalam hal cakupan. Jadi, kita nggak bisa menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, terjadi bias sampling gitu loh. Kita nggak mempunyai kerangka sampel gitu. Nah, biasanya kan kalau kita bicara statistik adalah mengestimasi parameter populasi gitu. Oleh karena itu, kita akan membentuk kerangka sampel. Nah, dari kerangka sampel itulah kita akan menentukan sampel yang eligible. Nah, berdasarkan itu, kita bisa selanjutnya memperkirakan parameter populasi. Nah, dalam hal ini, itu tidak bisa kita lakukan. Selanjutnya, tingkat responsinya cukup rendah gitu loh. Nah, dari pengalaman kuag dan raya delar itu hanya sekitar 8-37%. Nah, mungkin akan jauh lebih rendah lagi gitu loh. Terlebih untuk kita yang di Indonesia yang belum begitu familiar gitu. Selain itu juga ada jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden yang kita tidak bisa pastikan validitasnya gitu loh. Validitasnya gitu. Jadi, biasanya-biasanya responden itu menjawab sesuatu karena akan ada award gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada award yang akan diberikan, dia responnya kurang begitu baik. Jadi, kita nggak bisa memastikan jawaban si responden itu benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pertanyaan yang kita ajukan. Kalau kita melakukan wawancara langsung atau tatap muka, kita bisa melakukan probing agar responden bisa memberikan jawaban yang sebenarnya. Nah, di sini beberapa perbandingan dari survei-survei yang ada gitu. Kita lihat bahwa dalam kebanyakan ya, dalam berbagai aspek gitu ya, memang cukup lemah kalau kita lihat survei yang dilakukan melalui komputer atau internet ini. Gitu ya. Nanti bisa dilihat lebih lanjut. Nah, BPS melakukan survei online terlebih lagi setelah kita mengalami masa pandemi COVID-19 ini gitu loh. Jadi, yang mana diterapkan protokol kesehatan, gitu. Sehingga kebiasaan BPS yang biasanya mengambil data atau mendata dengan mendatangi responden secara langsung, tapi dengan adanya kondisi seperti ini, memaksa untuk melakukan survei secara online. Nah, sampai sekarang yang berkaitan dengan aspek sosial, ada tiga survei yang sudah dilakukan oleh BPS. Yaitu, survei sosial demografi dampak COVID-19, kemudian survei dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha, dan survei perilaku masyarakat di masa pandemi COVID-19. Nah, catatan yang bisa saya ambil dari survei yang dilakukan oleh BPS, pertama-tama adalah non-probability sampling. Nah, jadi, yang dilakukan dalam pengambilan sampel kita non-probability, karena tadi kita tidak mempunyai kerangka sampel. Jadi, kita mempunyai responden yang mereka dengan senang hati, suka rela, dengan sifatnya snowball gitu loh. Dia akan memberitahu teman-teman yang lain, dan seterusnya gitu. Kemudian, pelaksanaan surveinya hanya satu minggu, gitu, 13 sampai 20 April yang lalu. Kemudian, metode survei online ini hanya bisa menjangkau individu yang memiliki akses internet, gitu loh. Dan juga, belum tentu mereka yang punya akses ke internet memiliki kemampuan untuk bisa mengisi atau mengikuti questionnaire yang diberikan secara online, gitu loh. Jadi, internet literasi juga penting untuk dimiliki oleh responden, gitu loh. Dan kemudian, dalam konteks BPS, hasil survei itu merupakan statistik tambahan, gitu loh. Statistik tambahan. Karena tadi, yang di awal saya bilang, BPS biasanya melakukan survei untuk memperkirakan parameter populasi, gitu. Nah, kalau yang ini bukan berarti kita apaikan, tapi ini juga berarti, tapi kita tempatkan dia hanya sebagai statistik tambahan. Nah, apa kekuatan dan kelemahannya? Pertama, menyediakan data terkini, menyediakan statistik terkini. Nah, kemudian, selain itu juga bisa merespon kebutuhan data secara cepat, gitu. Sedangkan kelemahannya, tidak ada penimbang, gitu. Kita nggak mempunyai way untuk bisa menduga atau meng-general, gitu loh. Kemudian juga, analisis yang dihasilkan merupakan analisis sampel atau merupakan gambaran responden semata, gitu loh. Nah, jadi, metode online ini ternyata memungkinkan bias dibandingkan kalau kita melakukan wawancara secara langsung. Nah, hasil survei dari survei sosial demografi dampak COVID-19 ini, antara lain, bagaimana memutus rantai penularan COVID-19 dengan jaga jarak, bagaimana perilaku baru, yaitu mencuci tangan, apa alasannya untuk mau mencuci tangan, dan lain-lain, lain sebagainya. Nanti bisa lihat di publikasi yang tersedia untuk umum. Dan kemudian, yang kedua, yaitu survei dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha, gitu loh. Nah, di sini, respondennya tercatat ada 34.559, dan waktu pelaksananya juga tidak lama, hanya sekitar dua mingguan, gitu. Kemudian, cakupannya juga agak cukup luas, dan ternyata untuk pengumpulan datanya melalui online, gitu. Kemudian, untuk pemilihan sampelnya, ada yang probability sampling, karena ada kerangka di dalam aspek dunia usaha, itu ternyata ada juga yang sudah mempunyai list atau daftar, gitu. Dan di mana mereka juga punya website, sehingga kita bisa dengan mudah akses kepada mereka, gitu loh. Sedangkan yang lainnya, seperti yang tadi, itu dilakukan dengan non-probability sampling, gitu. Kemudian yang berikutnya, survei perilaku masyarakat di masa pandemi, gitu. Ini sebagai bentuk inovasi, gitu ya, dan memanfaatkan kemajuan teknologi, tadi bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang sampai dengan saat ini, dan lainnya, sama dengan seperti sebelumnya, ya, secara online, kemudian juga merupakan statistik tambahan, kemudian juga metodologinya, tadi sama, ya, non-probability sampling, pelaksananya juga hanya satu minggu, gitu loh. Kekuatan kelemahannya juga sama dengan yang seperti sebelumnya. Nah, dari hasil survei, ternyata kita hanya bisa menjangkau sebanyak 90.967 responden, dan kita bisa mendapat informasi mengenai persepsi kepatuhan, aktivitas, dan alasan tidak menetap protokol kesehatan, respon terhadap orang terinfeksi COVID-19, prekensi keluar rumah setelah adaptasi kebiasaan baru, penerapan protokol kesehatan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, yang tidak bisa kita abaikan lagi adalah big data, gitu. Big data. Jadi, sekarang ini kita secara nyata melihat bahwa begitu banyak data yang tersedia, gitu loh. Dengan kemajuan teknologi, ternyata sekarang tidak sedikit institusi, maupun mungkin individu, ataupun badan-badan, atau individu-judit usaha yang memiliki data, dan mereka menyiapkannya untuk terbuka secara umum, atau open source, gitu loh. Jadi, kita bisa menggunakan data yang mereka miliki. dari big data ini ada hukumnya, yaitu ada 3V, 3V, pertama-tama yang diutamakan oleh Doc Lennie, gitu. Yaitu pertama, volume, gitu loh. V pertama, volume. Jadi, ukuran datanya itu sangat besar sekali, gitu loh. Volumenya besar sekali, gitu loh. Nah, oleh karena itu perlu suatu software tertentu untuk bisa mendapatkan data dengan ukuran yang sangat besar, itu. Kemudian juga kecepatannya itu sangat cepat sekali, gitu loh. Kecepatannya sangat cepat sekali, jadi kita perlu bisa juga jangan sampai itu terlewat, gitu ya. Dan keanekaannya ternyata bukan hanya data numerik, tapi juga bisa berupa teks, bisa berupa video, audio, gitu ya. Transaksi, dan lain-lain, gitu. Nah, ternyata semakin berjalan waktu, berkembang lagi sehingga menambahkan dua V, gitu. Nah, variabilitas. Ternyata hal yang tadi itu nggak bisa dijamin akan continue, gitu loh. Ternyata suatu waktu bisa berubah-ubah, gitu. Demikian juga muncul lagi V yang berikutnya adalah kejujuran atau kebenaran dari data itu, gitu loh. Sejauh mana data itu memang bisa menggambarkan keadaannya sesungguhnya, gitu. Dan bahkan sekarang muncul lagi V-V yang baru, gitu loh. Dengan semakin berkembangnya big data ini, gitu. Nah, mengapa big data itu penting? Ternyata big data yang umumnya dipakai di dalam dunia bisnis, itu sangat bermanfaat sekali. Di dalam mereka memikirkan bagaimana mengurangi biaya, gitu, untuk produksi, mengurangi waktu untuk tidak terlalu lama, gitu kan ya. terus membuat suatu kreativitas produk baru dan bisa menawarkan lebih luas lagi, gitu kan. Dan making decision yang sangat tepat, gitu. Dan juga di dalam dunia bisnis ini yang lebih cenderung mereka menggunakan, itu big data bisa dipakai untuk mengevaluasi apa yang menyebabkan kegagalan, apa yang menyebabkan masalah. Masalah itu terjadi secara tepat waktu. Karena teknologi itu bisa langsung merekam apa-apa itu. Kemudian selain itu juga bisa mendeteksi kalau ada hal-hal yang tidak baik, gitu, atau perilaku curang yang dilakukan yang bisa merugikan organisasi atau usaha, gitu. Nah, itu big data secara sekilas. Nah, sekarang kita lihat bahwa ternyata BPS juga mencoba memanfaatkan big data. Yang tadi di awal big data itu cenderung dilakukan oleh mereka para pebisnis, gitu. Tetapi teman-teman kami di BPS itu mencoba melihat apa kira-kira yang bisa dipakai dari big data itu sehingga itu bisa membantu itu apa yang dilakukan. Terlebih tadi yang terkait dengan dampak COVID-19, gitu. Ternyata ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh BPS, dan itu semua sudah dipublikasikan pada dua publikasi yang dihasilkan oleh BPS, yaitu tinjauan big data terhadap dampak COVID-19, kemudian yang kedua analisis big data di tengah masa adaptasi kebiasaan baru COVID-19. Nah, data yang diambil oleh BPS, pertama adalah indeks mobilitas Google. Di sini BPS ingin melihat bagaimana mobilitas penduduk setelah adanya pandemi COVID-19, gitu. Jadi, data ini merupakan data sekunder, gitu ya, data sekunder. Nah, itu bisa diperoleh dari website, gitu ya, Google.com COVID-19 mobility. Kemudian, untuk jumlah penerbangan, mau melihat bagaimana penerbangan setelah terjadi ke konflik 19, gitu, ini juga merupakan mobilitas penduduk, gitu ya, baik dari Jakarta ke luar atau dari luar daerah Jakarta masuk ke Jakarta, baik secara domestik maupun secara internasional. Dan ini ada website-nya yang bisa kita andalkan untuk mendapatkan data itu. Nah, yang ketiga yaitu marketplace untuk mendapatkan bagaimana dampak orang-orang pada, apa, berbelanja, gitu kan, setelah adanya COVID-19, gitu loh. Nah, jadi, itu antara lain contoh big data yang bisa dipakai untuk membantu pendidikan yang dilakukan sebelumnya, gitu. Nah, dari semua yang sudah dijelaskan tadi, saya mencoba memberikan beberapa kesimpulan, gitu. Yang pertama, bahwa survey quantitative, itu harus terus dilakukan dengan menyesuaikan kemajuan teknologi, gitu loh. Kemudian, yang berikutnya, bahwa kita sebagai seorang peneliti harus terus meningkatkan kemampuan kita, baik knowledge maupun skill, sesuai dengan teknologi terkini. Sehingga kita bisa memanfaatkan segala perkembangan yang ada, gitu. ternyata, selain itu juga, baik secara internal, kita melihat secara eksternal, gitu loh. Dengan perhatian bahwa fokus kita adalah masyarakat. Oleh karena bicara mengenai masyarakat, kita mengharapkan pemerintah perlu meningkatkan kualitas masyarakat dalam hal kecerdasan. Misalnya, mengenai kemampuan masyarakat memahami internet, mengerti internet, akses internet, dan lain-lainnya. Dan juga daya beli masyarakat, gitu. Ternyata belum semua penduduk Indonesia memiliki smartphone, misalnya. Selain itu juga, dan ini yang juga sampai sekarang masih dialami oleh teman atau sosial kita di daerah-daerah, gitu ya, pemerintah harus memerhatikan ketersediaan dan peningkatan kualitas. Yang pertama adalah listrik, gitu kan ya. Ternyata sampai sekarang masih ada juga, gitu ya, daerah yang belum terjangkau listrik. Atau sudah terjangkau listrik, tapi sering mati listrik, gitu. Seperti itu. Dengan demikian, itu juga mempengaruhi kepada sistem jaringan internet. Gitu. Seperti itu. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan mengenai survei kuantitatif di abad ke-21. Lebih kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih, Mas Jeffrey, atas paparannya. Ini sangat memberikan insight baru bagi saya secara pribadi. Dan, saya kira ini sangat bermanfaat untuk para peserta, bapak ibu, teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.